535 orang mahasiswa Universitas Profesor Hazairin Bengkulu telah berhasil mendapatkan program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP Persembahan Anggota DPRRI Dewi Koryati. Bertempat di Aula Unihas Bengkulu, Kamis tanggal 10 Maret tahun 2022, Sri Kandipan ini secara simbolis menyerahkan Beasiswa Kuliah gratis senilai Rp800.000 per semester kepada perwakilan mahasiswa yang didampingi langsung Rektor Yulfi Prius. Kepada wartawan, wanita berjuluk Ibu Pendidikan Bengkulu ini menjelaskan bahwa program Beasiswa KIP adalah komitmennya untuk masyarakat Bengkulu agar bisa kuliah tanpa perlu memikirkan lagi biaya kuliah atau UKT. Selain itu juga kita juga sudah mempersembahkan Beasiswa Kuliah gratis bagi dosen Unihas yang Alhamdulillah sudah berjalan dan sudah ada yang lulus. Nah, ke depannya kita ingin menindaklanjuti pesan Bung Karno yang disampaikan Pak Rektor untuk memberikan 10 pemuda mengguncang dunia, jelasnya. Pertama, saya sangat bersyukur tadi saya mendengarkan informasi dari Bapak Rektor bahwa sudah ada 535 mahasiswa kunihas yang saya bisa perjuangkan untuk mendapatkan KIP kuliah. Artinya ada 535 anak yang tadinya tidak berkesempatan untuk bisa melanjutkan kuliahnya dengan program KIP kuliah dari pemerintah ini akhirnya bisa melanjutkan di KUNIHAS Universitas yang sangat bagus ini. Nah, ke depan, dan ada dosen tercepat yang lulus S3, ada beberapa dosen laginya yang sedang berkuliah. Yang program selanjutnya, kita tadi sudah sampaikan bahwa kata Pak Rektor untuk mengguncang dunia butuh 10 pemuda yang berkualitas, maka insya Allah di tahun ini kami juga akan mulai memperjuangkan lagi untuk para calon mahasiswa yang tidak memiliki keberuntungan secara ekonomi tetapi sangat ingin bersemangat untuk bisa kuliah. Maka kita akan berjuangkan untuk bisa insya Allah mendapatkan kubiasiswa lagi. Sehingga dengan KIP kuliah ini mereka bisa kuliah tanpa memikirkan lagi BKT-nya uang bayaran bulanan tahunannya dan bahkan setiap bulannya mendapatkan uang ini Rp. 500.000 yang dibayarkan 6 bulan sepuluhnya. Targetnya nanti berapa mahasiswa itu setelah itu? Oh, targetnya itu kita sedang melihat angkanya berapa yang akan diruncurkan oleh Kementerian. Ada kriteria-kriteria lagi ya Pak? Kriteria-kriteriannya seperti mana nanti? Oh, kriteriannya ya pasti dia harus, nggak boleh orang kaya ya, kita kan tidak boleh simpon orang kaya, tapi orang yang tidak punya kemampuan secara ekonomi Bapak Ibunya atau anak yatim piangku, nah ini kriteriannya seperti ini. Nah, Ibu kan sekarang kan concern ke bidang pendidikan ya. Nah, menurut Ibu sudah penuhi nggak hak pendidikan untuk di-properisi punggulubu? Ya, pendidikan ya kesulitan lah. Orang angka, apa, budget keuangan di pusat aja kita cuma ada 20 persen, tetapi tersebar di kementerian-kementerian yang lain. Jadi di Kementerian Pendidikan dan Keputian juga hanya 80 triliun, dan itu harus dibagikan lagi, makanya keuangan yang sampai kebunuh juga optimal lah. Sementara itu Rektor Unihas, Yulfi Prius menjelaskan bahwa sosok Ibu Dewi Koryati adalah figur Fatmawati era kini yang konsen dan komitmen dalam bidang pendidikan di Bengkulu. Sehingga patut diapresiasi atas prestasi memberikan bekal ilmu pendidikan secara gratis mulai dari jenjang pendidikan SD SMP SMA hingga kuliah sampai selesai. Ini bukti nyata yang sudah ditunjukkan Ibu Dewi kepada masyarakat Bengkulu, sehingga saya selalu ingat dengan kata-kata bijak Bung Karno jelasnya. Fokus pada bidang pendidikan. Bapak dan Ibu, demikianlah dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya selamat menikmati SMP SMA, ucapkan terima kasih banyak. Bapak Ibu, ada duit berarti selaku pemotor Komisi 10 Dekeri Pewakilan Bung Kulu. Ini suatu perjuangan yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya, saya mau memperjuangkan dana-dana yang ini untuk anak-anak buku, mumpul dosen tidak tinggal di bidang pendidikan bukan seperti membeli telapak tangan, tapi inilah bentuk satu-satu ketiga di Jepang Bung Kewakilan yang luar biasa dan memperjuangkan oleh anak-anak adik-adik mereka, adik-adik itu, yang berdua di bidang pendidikan. Jadi belum ada pendidikan, masih suka juga ada SMP, SD, SMA, dan bahkan juga mungkin ada kelompok-kelompok belajar mungkin yang berdua perjuangan juga supaya kita membeli skill. Sehingga betul-betul Bung Kulu itu menjadi inspirasi dalam kaca pembangunan di Indonesia. Karena kita ingat bahwa Bung Karno juga setelah dari Indonesia kita memperjuangkan. Luar biasa, seorang Ibu Pak Mawati, sekarang ada Ibu Pak Mawati yang bergerak di bidang pendidikan, yang tugasnya mengisi pembangunan yang sudah diwujudkan keberdekaan oleh kejuang-kejuang kita. Akhirnya tugas beliau. Dari Kota Bengkulu, Damar mengabarkan.